Hari ini selasa 29 Maret 2022, operasi militer khusus Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-34. Hari ini delegasi Rusia dan Ukraina juga kembali melakukan pembicaraan damai yang berlangsung di Istanbul, Turgi. Berikut perkembangan dan sejumlah peristiwa penting di hari ke-34 invasi Rusia ke Ukraina. Yang pertama, dilansir Al-Jazeera, pada selasa dini hari, sirina serangan udara masih terdengar di seluruh penjuru Ukraina meski perundingan penjatan senjata akan berlangsung. Rusia melanjutkan serangan rudal dan bom dalam upaya untuk menghancurkan infrastruktur dan daerah pemukiman di kota-kota Ukraina. Kedua, meski terus diserang, nyatanya diketahui hingga saat ini Ukraina masih mampu bertahan dan beberapa kali menghalau serangan. Ukraina pun mengklaim telah merebut kembali kendali Irpin di dekat Kiev. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kota timur Trostyanets, selatan Sumi, telah kembali ke tangan Ukraina. Ketiga, bertempatan dengan hari ke-34 invasi, negosiator Rusia dan Ukraina kembali bertemu setelah dua minggu sejak perundingan sebelumnya. Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan pembicaraan dilakukan langsung antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Vladimir Putin. Dalam pertemuan kali ini, Ukraina menuntut genjatan senjata yang berkelanjutan selama pembicaraan damai dengan Rusia mulai hari ini. Keempat, diketahui perang antara Rusia dan Ukraina menimbulkan dampak yang besar terhadap sejumlah sektor hingga korban jiwa. PBB sejauh ini mencatat ada 1.119 warga sipil telah tewas dan 1.790 orang terluka sejak Rusia memulai serangannya. Jurubicara Walikota mengatakan hampir 5.000 orang termasuk sekira 210 anak-anak tewas di Mariupol yang terkepung. Selain itu, Menteri Ekonomi Ukraina Yulia S. V. Ridenko menyebut invasi Rusia telah merugikan negaranya hingga 565 biliar dolar Amerika Serikat. Kerugian itu meliputi kerusakan infrastruktur, kehilangan pertumbuhan ekonomi, dan faktor lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!